Dan Jakarta 31 Januari 2004, memang terbilang anak yang cukup mandiri. Karena di sela-sela kuliahnya, Reki juga mengisi waktunya dengan bekerja paru waktu di London. Mulai dari menjadi tukang cuci piring di restoran, hingga menjadi kurir pengantar makanan, dengan honor yang terbilang lumayan. Hal inilah yang membuat Ratnalisti begitu bangga kepada putra sulungnya itu. Ya memang dia minta izin untuk kerja part time, karena di sana teman-temannya juga banyak yang mengambil kesempatan untuk kerja part time. Karena itu buat bekal diri juga, agar dirinya lebih mandiri, juga belajar untuk masuk ke dunia profesional kayak gitu. Ya saya ngebut pesan aja kalau Reki mau ambil pekerjaan, carilah pekerjaan yang memang Reki bisa handle tanpa mengganggu kuliahnya gitu. Jangan sampai keasihkan nyari duit terus kuliahnya lupa, harus tetap ingat bahwa fokus utama datang ke sana itu untuk jihad. Jihadnya adalah belajar, mencari ilmu. Ada waktu senggang baru ambil kesempatan untuk menggali pengalaman sepenyak-penyaknya, kayak gitu. Tapi ketika dia benar-benar terjun ke dunia profesional, ya harus totalitas gitu. Jadi melayani dengan sepenuh hati, bagaimana menjaga agar hubungan dengan customer itu baik, customer puas. Itu harus dijaga gitu, jangan ada alasan sehingga banyak komplain gitu. Sampai jadi apa? Kasir, tukang juci piring. Ya sempat jadi runner juga yang ngasih-ngasih makanan ke meja customer. Terus juga sempat jadi kayak pengantar makanan yang kurir, kurir makanan. Dan keharuan benar-benar pecah saat berada di bandara. Karena inilah pertanda Reiki akan segera terbang ke London dan kembali harus meninggalkan keluarga tercinta di tanah air. Terima kasih.